Nah mari berbagi sini sendiri ini sebetulnya adalah kita ingin melihatnya sebagai jawaban dari kebutuhan kegiatan kreatif bagi anak-anak Indonesia. Yang dilakukan oleh Mari Berbagi sini adalah menyediakan kegiatan kreatif di mana anak-anak baik yang berada di prosok pulau, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak dari daerah yang memang marginal, anak jalanan, juga anak-anak dengan penyakit terminal itu bisa berkegiatan dan bisa mengekspresikan diri. Karena kita percaya bahwa setiap anak di Indonesia berhak mengekspresikan diri dan berhak diapresiasi dan ini kita merasa yang paling kuat bisa dilakukan adalah lewat seni. Terima kasih selamat malam semua. Saya pertama kali ketemu Tita ini dia datang ke kantor untuk berbicara tentang risaranya berbagi seni. Dan spontan kita jatuh hati karena alasan yang sangat sederhana. Ini real, doable, dan sangat berukur ya. Artinya teman-teman gak ambisius bila mau menjaga segala macam tempat dan mereka punya pengalaman yang nyata. Dan proyek pertama kita waktu itu di Masjid Istiqlal ya. Kita kerjasama, tahun lalu ada perayaan Milan-nya Masjid Istiqlal. Dan teman-teman ini kerjasama dengan madrasah yang ada di masjid itu menjalankan proyek ini. Dan kita senang hasilnya gitu ya karena mungkin sebagian dari kita ingat gitu ya bahwa tempat juga jadi tempat mobilisasi orang sibuk berpolitik dan segala macam kita masuk justru dengan kebudayaan dan kesenian gitu. Dan suasananya bagus gitu ya yang terbangun di situ. Dan dari sana tentu teman-teman berlanjur, mereka pergi juga ke Amun dan seterusnya dan bawa kembali cita-cita itu. Jadi kita melihat ini sangat sejalan dengan apa yang kita coba kerjakan di Kementerian gitu. Nah tentu kalau di Kementerian struktur pekerjaannya melalui birokrasi tidak seleluasa teman-teman yang langsung bisa bergerak di lapangan tanpa harus banyak hambatan gitu ya. Jadi yang betul-betul kita rasakan kerjasama yang bagusnya adalah kita punya berangkat, bisa membuka akses lah katakan ke sekolah gitu. Walaupun itu juga tidak mudah ya, tidak semua sekolah dengan senang hati menerima inisiatif semacam ini. Sementara teman-teman jauh lebih lincah gitu untuk bergerak di lapangan. Di situ kita ketemu. Dan terus terang saja, apa yang dilakukan teman-teman ini juga memberi inspirasi pada beberapa program yang ada di Rektor Jenderal Kebudayaan. Kita juga punya program namanya Seni Masuk Sekolah. Terus sekolah, terus juga ada anak-anak dapat kesempatan untuk belajar bersama maestro-maestro seni gitu. Dan terakhir mungkin poinnya adalah kita bukan, apa namanya, melalui program seperti ini bukan mau membuat setiap anak jadi seniman gitu. Kalau dia kemudian memilih jalan seni sebagai, apa namanya, jalan hidupnya sih ya bagus saja dan itu bonus gitu. Tapi utamanya adalah kemampuan anak untuk meningkatkan kapasitas berpikir dan juga mampu mengekspresikan diri melalui berbagai bahasa dan lain-lain kesenian. Dan kita lihat dari segitu, walaupun dalam lingkupnya masih terbatas, ini hasil-hasilnya sudah bisa kelihatan gitu ya. Kalau masalah kita pernah cerita, atau kalau di Maduku, anak-anak yang ikut dan tidak ikut program itu ada perbedaannya di dalam menangkap kapasitas kognitifnya dan seterusnya gitu. Jadi kita sangat-sangat positif dan terhadap program ini dan berharap kita bisa jalan bareng gitu ya. Dan hubungan tentunya juga sangat diperlukan agar dia bisa meluas gitu. Dan saya kira persoalan ini juga bukan cuma soal luang gitu ya, tapi ini stakeholder-nya yang perlu diperluas gitu ya. Semakin banyak orang bisa mewartakan inisiatif yang baik seperti ini, tentu dukungan juga semakin luas. Dan kita berharap dengan begitu, masyarakat juga semakin luas bisa menerima ya inisiatif yang macam-macam seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!